Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arif Anggara 19 Anjay mantul termantul mantul Oke guys Di video kali ini channel Arif Anggara 19 Akan ngasih informasi nih Mengenai Skill-skill terbaik Atau the best skills Yang harus dimiliki Di setiap posisi pemain Contoh misalkan Di CF itu kan harus Pemain yang memiliki skill apa aja sih Supaya bisa menunjang Performa terbaiknya gitu kan Kemudian juga misalkan di sayap Itu harus skill apa aja nih ya Skill-skill dasar Selain rating Selain statistik yang bagus juga Harus ada skill yang menunjang gitu kan Supaya performanya mereka tuh tetap bagus gitu kan Kayak gitu Ada skill-skill dasar yang harus Dimiliki dari setiap posisi Baik itu Penyerang Sayap Pemain tengah Bahkan pemain bertahan pun Ada skill-skill khusus Yang harus Mereka kuasai ya Selain ada skill-skill Yang biasanya ditambahkan Sama Konami ya Skill-skill aneh Nah Di video kali ini Channel Arif Anggara 19 Akan spill Skill-skill dasarnya itu Kita akan bahas Mengenai skill Dasar Dari setiap posisinya Oke Langsung aja ya Daripada lama Kita akan mulai Dari Striker guys Ini kalian boleh catat Atau kalian boleh Screenshot ya Nanti untuk Apa Paparan dari Skill-skillnya Yang bakal gue share sama kalian semuanya Oke Mulai dari CF ya Untuk CF Kita akan pilih dulu Posisinya Nggak usah posisi deh Karena biasanya Untuk Ketersediaan squad Itu kan Beda-beda ya Ada yang memang CF-nya bisa menunjang Atau enggak Atau bahkan Pemain di Posisi lain Tapi mereka bisa diposisikan Jadi CF gitu kan Itu juga bagus ya Makanya kita Nggak usah pilih dulu Posisinya Tapi kita akan langsung Pilih Di Filteran Keahlian pemainnya ya Oke Untuk striker Untuk CF Ini khususnya Yang pertama itu First time shot Skill first time shot Itu yang harus Mereka kuasai ya Alias tembakan Satu senduhan Itu yang pertama Yang kedua Finishing akrobatik Oke Finishing akrobatik Ini opsional Sebenernya Kalau yang finishing akrobatik Bisa kalian pilih Di finishing akrobatik Atau Kalian mendingan pilih Di Sundulan Oke Mana sih sundulan Sebenernya Nah ini ya Jadi ketika duel udara Mereka akan Finishing akrobatik Atau pakai sundulan Tapi kalau gue Mendingan finishing akrobatik Supaya Nanti pas gameplay itu Mereka bisa salto-salto Gitu kan Oke Keren banget nggak sih Kalau cetak gue lewat salto Iya kan Hanya sekelas Kayak saltonya Ganjar co Hahaha Oke Kemudian Yang selanjutnya One touch pass ya Temp Bukan tembakan ya Tapi umpan Umpan satu senduhan Nah selain tembakan Satu sentuhan Umpan satu sentuhan Juga wajib mereka miliki Supaya bisa Tiki taka itu Jalan banget guys ya Maksudnya Lancar gitu kan Kalau misalkan Strikernya Nggak punya skill One touch pass Ketika kalian Pakai Skill tiki taka Umpan cepat Itu mereka Kebingungan Gitu ya Keteteran Oke Selain itu juga Umpan terobosan ya Selain buat Finisher Mereka juga Kadang Diperlukan untuk Memberikan umpan-umpan Bagus juga Ke rekan yang kosong Ketika Ada rekan yang Lagi naik ya Oke Ini aja sih Yang dasar ya Finishing akrobatik Tembakan satu sentuhan Umpan satu sentuhan Umpan terobosan Nah untuk double touch Ini Kalian bisa Opsional aja ya Dipilihnya Kalau Nggak juga Nggak apa-apa Tapi kalau gue Sentuhan ganda Itu penting Untuk Melewati lawan Kemudian juga Untuk Mencari ruang Tembakan ya Makanya itu penting juga Oke Langsung cari Nah disini Sudah ada dua Pemain ya Ada Messi Dan juga Kolomwani Nah bisa kita pilih Messi juga yang Dari Messi big time ini Kan bisa kita posisikan Jadi CF ya Jadi ini bagus juga Oke Kolomwani juga bisa Kalian pilih Ini sesuai Yang ada di squad gue ya Mungkin kalau di squad kalian Juga beda-beda Pokoknya Untuk filteran Skill Buat seorang striker Ini guys ya Sentuhan ganda Kemudian finishing akrobatik Tembakan satu sentuhan Umpan satu sentuhan Dan umpan terobosan Oke Kemudian kita pindah Ke posisi sayap ya Ke sayap LYF Atau di RWF Kita akan reset dulu Oke Langsung kita akan mulai Double touch ini Paling penting Kalau di sayap ya Karena Biasanya tugasnya Untuk melewati lawan Guys ya Back-back sayap lawan Kan Oke Senduhan ganda Yang pertama Kemudian yang kedua Lengkung jauh Biasanya Oke Karena biasanya Dibutuhkan juga Untuk melakukan Placing Tapi sebenarnya ini Lengkung jauh itu Opsional aja Opsional aja Jadi gak Penting-penting amat Jadi kalau misalkan Kalian skip juga Gak apa-apa ya Misalkan squad kalian terbatas Oke Tapi kita pilih dulu aja Kemudian Marshall Turn Nah ini Marshall Turn Karena jarang Pemain yang memiliki skill Masetun ini Jadi Sangat opsional banget Gak dipilih pun Gak apa-apa ya Oke Kemudian Kalau Selanjutnya First time shot ya Tembakan jarak jauh Karena Untuk pemain sayap Apalagi saya produktif Untuk finishing Itu diperlukan juga ya Ya Tembakan Bukan tembakan jarak jauh guys Lebih tepatnya Tembakan satu senduhan ya First time shot Oke Kemudian Pinpoint crossing Alias Umpan silang akurat Karena tugasnya Sebagai pemain sayap Selain melewati Selain kadang-kadang Buat finishing juga Buat Umpan silang pun Harus ada Ya Oke Sebagai pemberi bola yang baik Nah ini adalah hasil filteran Dari squad gue Dan Murphy Messi PWTW Foden Pak Jisung Ada juga The Lord Jesse Lingardino Hanya sekelas Oke guys Itu untuk pemain sayap ya Tapi kalian lihat juga Karena disini kita gak pilih Posisi ya Jadi Nah disini Lingard bisa kok jadi Posisi pemain RWF ya Pak Jisung juga Foden juga Oke Kemudian Nah selanjutnya kita pindah Ke posisi AMF ya Kita reset Kita akan Pilih lagi Untuk AMF Kalian Skill yang pertama Yang wajib ya Yaitu Umpan terobosan Kemudian Tembakan Satu sentuhan Ya First time shot Karena AMF Biasanya Berguna juga Untuk Tendangan Jerak jauhnya ya Kemudian One touch pass Umpan satu sentuhan Supaya Tiki takat juga jalan Kayak tadi Kemudian Double touch Touch juga ya Nah double touch Kenapa double touch Penting Karena Supaya bisa Mencari ruang Tembakan juga Ya Oke Dan satu lagi Marshall Turn Ini bagus banget Sebenarnya Marshall Turn Pemain-pemain yang punya scale Marshall Turn ini Jarang guys ya Jadi opsional aja Oke Dan disini setelah gue filter Ada guys ya Messi Lagi dan lagi ada ya Kolomoni Jelinski Nah disini Jelinski Kalau di squad gue Memenuhi syarat ya Bisa tuh Kita pasang di AMF Oke Kemudian kita pindah Ke posisi CMF ya Nah Skill apa aja sih Yang diperlukan Untuk seorang CMF Nah Untuk CMF Disini Umpan berbobot ya Yang pertama Nah Umpan berbobot Yang kedua Interception Atau kita pilih dulu One touch pass ya Umpan satu sentuhan Kemudian Intersepsi Kita pilih Supaya Bertahannya pun ada Gitu kan Dari segi skillnya Dan Semangat juang Oke Selesai Ini adalah hasilnya Tinggal pilih Yang cocok untuk Pemain tengah Mana Soalnya disini Si Delis juga masuk ya Walaupun back Nah disini Rabiot juga bisa Busquid juga bisa Kante Henderson Tonali juga bisa Fred Kampret juga bisa Guys ya Oke Langsung kita akan pindah Ke posisi DMF ya Oke untuk DMF Kita akan Pilih lagi Heading ya Yang pertama Heading Oke Kemudian Kenapa heading Karena supaya Kalau misalkan Nanti si keeper Lawan ya Ngasih Tendangan Lambung Itu kan Umpan lambung Yang jauh itu DMF Yang duluan Untuk dapetin Bolanya Itu loh maksudnya ya Kemudian intersepsi Pastinya Intersepsi Ini dia Intersepsi Kemudian Pemblokir Harus ada ya Kemudian Umpan berbobot Umpan berbobot Nah Kemudian juga Umpan Satu sentuhan Nah ini Paling penting ya Sisanya Areal Superiority Nah disini Sapuan akrobatik Bukan Nah ini maksudnya Superioritas udara Ini opsional Sama Fighting spirit Semangat juang Jadi dua ini Opsional Jadi bisa kalian pilih Atau enggak juga Gak apa-apa ya Tapi yang wajib Itu pemblokir Interseps Kemudian juga Umpan berbobot Dan umpan Satu sentuhan Kalaupun ada Kalian bisa pilih juga Di Mana nih T Bukan Nah ini guys Potong belakang Dan balik Kalau ada ya Nah tapi disini Enggak ada guys ya Pemain yang Memiliki Skill sekomplit itu guys Di squad gue ya Kita akan coba Kurangi aja Satu Potong belakang Dan balik Dan disini Yang ada pun Hanya back aja Guys ya Oke Kita kurangi aja Guys ya Nah solusinya Kalau misalkan Enggak ada Berarti kalian cari DMF ya Misalkan Disini gue akan Kurangi sundulan Misalkan ya Oke Nah disini Ada Guardiola guys ya Guardiola ada Kemudian Kita akan Kurangi lagi Misalkan Di Umpan Satu sentuhan Oke Nah disini Disini udah mulai Banyak ya Nah misalkan Contoh Casemiro disini Hadir Casemiro hadir Sebagai DMF Sejati ya Bisa kalian Pilih ya Bisa kalian pilih Tapi karena Umpan Satu sentuhan Yang gak ada Nah bisa Kalian upgrade Latih Kemampuan Masukin Masukin dah Umpan Satu sentuhannya Dan juga Fighting spiritnya Areal superioritynya Supaya bisa Menjadi Pemain yang Paket lengkap Untuk skill Dasarnya Oke kemudian Untuk RB Dua posisi lagi LB RB Serta Centerback Kita reset Agak dipercepat Aja ya Nah untuk LB dan juga RB Umpan silang akurat Ini paling penting Umpan silang akurat Karena mereka bakal Ngasih Umpan silang Kemudian intercept Kemudian Blokir Nah Pemblokir Dan juga Udah sih itu aja guys ya Tiga Dan sisanya Bisa kalian pilih juga Di Pengawalan ketat Nah ini opsional ya Pengawalan ketat Dan juga Fighting spirit Nah ini ya Dua ini opsional Kalau ada Pilih Kalau misalkan Gak ada Gak usah kalian Pilih skillnya ya Oke disini ada Maldini Ada Fardio Ada Lukshow juga Ini cocok Untuk LB dan juga RB Kalau di squad gue ya Tapi disini gak ada RB yang bagus guys Ini si Aderlan juga Waduh pemain mana lagi Oke kemudian Terakhir di posisi Centerback ya Centerback disini Heading Yang pasti Yang pertama ya Yang harus dikuasai Untuk duel udara Soalnya Intercept Pemblokir Kemudian Superioritas udara Dan Semangat juang Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan sundulan Oke Sisanya Itu bebas guys ya Asalkan Lima dasar ini Lima skill dasar ini Ada Di seorang back Yang kalian akan pilih ya Disini Araujo Delih gratisan juga ada Ya Markinyos ada Kolibali ada Banyak lah ya Oke Nah itu saja Rekomendasi Dari Skill-skill terbaik Yang harus Dikuasai oleh Pemain di Setiap posisi Masing-masingnya Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video